Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Kali ini kita akan berbagi video kepada teman-teman semua Video tentang salah satu perangkat hidrolik yaitu dongkrak 100 ton seperti ini ya Ini adalah dongkrak 100 ton teman-teman dengan dimensi yang cukup besar ya Bila di video-video sebelumnya kita juga sudah banyak mereview dongkrak hidrolik ya Kita bisa lihat disini ada 2 pompa ya menggunakan 2 pompa yang besar di sebelah kiri dan pompa dengan dimensi yang kecil di sebelah kanan ini ya Ini untuk pompa dengan tekanan yang besar sedangkan yang sebelah kiri untuk mempercepat supply oli dari pompa ke rod pistonnya ya Model double pompa seperti ini juga sudah pernah kita jelaskan di video-video sebelumnya ya Yaitu tutorial hidrolik jack manual di perangkat lain ya Nah fokus kita kali ini mengenai video dongkrak 100 ton yang ini teman-teman adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ada di bagian tankinya ya Namun di samping video tentang tutorial cara memperbaikinya kita juga akan mencoba melihat komparasi atau perbandingan beberapa dongkrak yang umum dipakai ya Nah misalkan seperti ini nah disini kita lihat ada 3 unit dongkrak yang mungkin teman-teman biasa pakai ya Namun maksud kita kali ini untuk menjelaskan perbandingan beberapa dongkrak dengan merek yang berbeda ya Terutama di bagian dimensinya ya Nah coba kita lihat disini ada 2 dongkrak 50 ton Dimana speknya sama-sama tertulis 50 ton Tetapi kita lihat dimensinya berbeda ya Ya ukurannya hal itu sering kita jumpai ya di beberapa produk dongkrak botol Yang diproduksi dengan berbagai merek ya Nah coba kita lihat dulu dimensi dari dongkrak botol yang 100 ton ini Kita lihat cukup besar ya Disini kita lihat Basenya atau tatakannya disini Kurang lebih 27 cm ya Kemudian coba kita ukur dulu bagian Nah ini tingginya nih Tingginya kita lihat kurang lebih 33 cm ya Kemudian kita coba lihat di bagian Bagian bodinya ya Bagian reservoir atau tankinya ini Cukup lebar Kita lihat disini 20 cm ya Kurang lebihnya cukup lebar Nah ini perlu kita lihat Dan ini sangat penting Karena kita harus mempersiapkan Kunci pipa ya Dengan ukuran Berapa ini 17 cm ya Cukup besar Atau 170 mm ya Kemudian kita coba ukur bagian rodnya Nah disini rodnya 12 cm teman-teman Nah sekarang kita coba bandingkan Dengan dongkrak disebelahnya Dongkrak 50 ton ya Sekaligus nanti kita coba bandingkan Dengan 50 ton Yang sama Dengan yang disebelah ya Tonasinya sama-sama 50 ton Tapi beda dimensi ya Nah disini Kita lihat Bodi dongkrak atau reservoirnya ini Lebarnya atau ukurannya Kurang lebih 16 cm ya Kemudian Tingginya Coba kita ukur disini Kurang lebih 22 cm ya Dan Kita ukur bagian rodnya ini 8,5 cm ya Cukup jauh ya Dibandingkan dengan dongkrak yang 100 ton tadi ya Nah sekarang Coba kita bandingkan Dengan dongkrak yang disebelahnya Yang sama-sama 50 ton ya Namun Berbeda dimensi Sesuai dengan yang Kita jelaskan tadi ya Nah disini kita lihat Lebih kecil ya Basenya aja Cuma 15 cm Dan Tingginya Disini kita lihat Kurang lebih 23 cm ya Dan Bagian Bodinya Coba kita ukur Atau reservoirnya ini Lebarnya Atau ukurannya 13 cm ya Nah itulah teman-teman Tadi kami jelaskan Komparasi atau perbandingan Beberapa dongkrak Utamanya Dongkrak botol 100 ton Dan Dua dongkrak Yang disebelahnya Dengan ukuran Atau spek sama Namun Dimensi berbeda Ya Setelah kita ukur tadi Dimensinya Biar gak penasaran Sekarang kita coba dulu ya Kita Ukur dulu berat Dari dongkrak ini Menggunakan timbangan Nah Disini 67,2 kg Cukup berat Sekali ya Untuk kita pakai Misalkan ke Mobil Truck Nah ini mungkin Untuk pemakaian khusus Yang berat-berat Tentunya Selanjutnya Setelah kita jelaskan Tadi Dimensi Dan spek Dari dongkrak ini Kita akan Fokus kembali Untuk Mengecek Kerusakan Dongkrak Botol 100 ton Nah disini Kita lihat Paling Utama Atau yang paling Kelihatan Kerusakannya Ada kebocoran Disini ya Ini bagian Tanky Atau reservoirnya Mengalami kebocoran Silnya Dan disini juga Beberapa indikasi Seperti Pompa Ini Lepas dari Gagangnya ini Ataupun Handelnya ini Oke Langsung saja Kita buka Cap Daripada dongkrak ini Nah disini Saking besarnya Capnya ini Makanya kuncinya Kita desain Seperti ini ya Mungkin Sudah agak Susah nyari Kunci pipa Yang gede Seperti ini ya Oke Kita buka saja Cukup Keras ya Nah teman-teman Sekedar Informasi saja Nah untuk Untuk dongkrak Botol 100 ton Seperti ini Ini sama saja ya Dengan Dongkrak botol Yang Sudah kita Bagikan Videonya Di video-video Sebelumnya ya Misalkan Yang 50 ton Ini Prinsip kerja Ataupun Part Part Yang ada Di dalam Dongkrak botol ini Sama Persis ya Cuma disini Ada Tambahan Bubble Pompa tadi ya Itu mungkin Untuk mempercepat Pompa Oli Dari Tengki Ke Rotenya ya Nah ini Capnya sudah kita buka Dan rotenya Sudah kita copot Tidak apa-apa Kita ukur lagi Dimensinya disini Sebagai informasi Tambahan ya 18 cm Lingkaran Tengkinya Dan untuk Tabung Dalamnya ini 14 cm Nah ini dia Rot silindernya Sama saja Seperti Rot silinder Dongkrak pada umumnya Dengan Part Part Seal disini Nah setelah Part Partnya ini Kita lepaskan Semua Kita akan Membersihkan Nanti Dengan Kompresor udara Tentunya ya Agar seluruh Bagian dongkrak ini Bersih Terutama di Kanal Kanal Olinya ya Ini dia Part Partnya Setelah kita Bersihkan Ada Rot utama Tentunya Ada Pompa Pompa Ada Handel Dan Planger Lengkap Semua disini Nah Yang perlu Kita perhatikan Nanti Kebocoran Yang ada Di Tengki Kita lihat Disini Sealnya Masih Bagus Tentu Kita harus Cek Apa Penyebab Kebocoran Di bagian Base Tengkinya Nah disini Kita lihat Ada perubahan Dimensi Lingkarannya Ini mungkin Penyebabnya Akibat terbentur Atau Kepentok Nah ini Kita akan Mempress Kembali Sehingga Dia Kembali Seperti Semula Lingkarannya Ini Agar Kerapatan Ke Sealnya Itu Tetap Sempurna Sehingga Tidak Mengalami Kebocoran Lagi Oke Kita akan Press Dengan Alat Press Ataupun Dipanaskan Dengan Berbagai Cara Itu Bisa Kita Perbaiki Ya Selanjutnya Coba Kita Lihat Ke Bagian Lain Yaitu Bagian Base Utama Dongkrak Ini Utamanya Di Bagian Dalam Daripada Silinder Ini Nah Seperti Penjelasan Kita Tadi Sistem Ini Memakai Dua Pompa Atau Double Pompa Nah Ini Sistem Pompa Dengan Tekanan Yang Lemah Yang Ada Di Sebelah Kiri Yang Untuk Mempercepat Suplai Oli Ke Road Silindernya Dengan Sistem Katup Hisap Dan Katup Buang Di Bagian Dalam Sini Dan Kemudian Juga Disini Adalah Katup Buang Ataupun Katup Dorong Dari Pompa Bertekanan Tinggi Disini Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini Nah Ini Adalah Bagian Katup Hisap Dan Disini Kita Lihat Lubang Atau Flow Dari Release Part Yang Terhubung Ke Bagian Dalam Road Piston Nah Itulah Kita Lihat Sekilas Sistem Daripada Double Pompa Yang Ada Di Dongkrak Ini Kemudian Kita Fokus Kembali Ke Bagian Kerusakan Yang Ada Di Bodi Kami Juga Ingin Membagikan Salah Satu Cara Kepada Teman Teman Cara Memperbaiki Salah Satu Bodi Dongkrak Yang Mengalami Perubahan Dimensi Atau Penyok Seperti Ini Ini Salah Satu Cara Mungkin Teman Teman Punya Cara Yang Lain Untuk Mempress Atau Meluruskan Bodi Dongkrak Yang Penyok Seperti Ini Dan Ini Bisa Kita Lakukan Secara Manual Saja Dan Mungkin Kita Bisa Melihat Secara Rinci Detail Lingkaran Daripada Bodi Dongkrak Ini Setelah Kita Press Secara Perlahan Kemudian Kita Akan Memasang Kembali Bodi Atau Tengki Dongkrak Ini Kembali Kami Ingatkan Teman Teman Cara Pemasangan Ini Perlu Kita Perhatikan Bagian Basenya Ini Harus Rata Kemudian Tadi Ini Kita Lihat Setelah Kita Press Dia Sudah Rata Dan Yang Tidak Kalah Penting Di Bagian Atas Harus Simetris Juga Antara Linear Dan Tengkinya Ini Jangan Sampai Miring Oke Selanjutnya Kita Akan Pasang Rode Piston Dengan Cap Disini Nah Ini Salah Satu Kemudahan Ketika Kita Memasang Dengan Linear Dan Tengki Yang Rata Seperti Yang Kita Jelaskan Tadi Nah Ini Kita Memutar Top Cap Dengan Lancar Dan Mudah Jadinya Oke Setelah Selesai Kita Lakukan Pemasangan Dan Telah Dilakukan Pengisian Oli Tentunya Kita Akan Coba Pertama Kita Tes Dulu Dengan Nah Ini Dia Fungsi Daripada Pompa Sebelah Kiri Ini Atau Pompa Dimensi Yang Lebih Besar Ini Dengan Supply Oli Besar Dia Mempercepat Untuk Naiknya Road Silinder Daripada Dongkrak Ini Kita Bisa Lihat Nah Ini Juga Bisa Kita Gunakan Dua Duanya Sebenarnya Tapi Kita Lihat Disini Akan Lebih Cepat Dia Kalau Kita Pompakan Pompa Yang Di Sebelah Kiri Ini Dengan Dimensi Yang Besar Ini Dan Untuk Melihat Yang Ini Kita Hanya Coba Untuk Mendorong Ke Bawah Atau Menurunkan Kemudian Kita Lihat Di Sebelah Bawah Apakah Masih Mengalami Kebocoran Nah Ini Bisa Langsung Kita Lihat Tidak Perlu Kita Tes Di Beban Kalau Memang Bocor Dia Pasti Keluar Dari Sebelah Sini Atau Bawah Ini Nah Untuk Memastikan Fungsi Daripada Dongkrak Ini Kita Akan Tes Juga Nah Sebelum Menggunakan Pompa Yang Bertekanan Tinggi Ini Pertama Kita Harus Menggunakan Pompa Yang Sebelah Kiri Yang Dimensi Yang Besar Ini Untuk Mempercepat Naik Daripada Rode Sebelum Menyentuh Beban Atau Sebelum Bertekanan Setelah Bertekanan Di Beban Baru Kita Mainkan Atau Jalankan Pompa Dimensi Yang Kecil Ini Kita Lihat Telah Berfungsi Dengan Jarum Pressure Gate Ini Bisa Kita Lihat Step Step Cukup Cepat Ini Salah Satu Contoh Yang Kita Gunakan Untuk Mengetes Beban Tergantung Kekuatan Daripada Frame Pengetesan Dongkrak Ini Dan Juga Tekanan Pressure Gate Oke Demikianlah Teman Teman Tutorial Atau Video Kita Kali Ini Yaitu Video Tentang Dongkrak Botol Dengan Kekuatan 100 Ton Ataupun Dengan Kapasitas 100 Ton Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Semakin Semangat Lagi Kita Membagikan Video Tutorial Hidrolik Kepada Anda Terima Kasih Men Lagi Sampai Sampai Hidrolik Sampai Sampai Sesam Sampai